Apri, kau bikin apa? Sampai panggungan, Bapak. Apri, kau pasang panggungan untuk apa? Samputra Indonesia, Samputra Indonesia. Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat. Butuh pemimpin yang benar. Yang dekat dengan rakyat. Yang tahu kebutuhan rakyat. Yang tahu kebutuhan rakyat. Yang bahan hati rakyat. Good job, Bowie! 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 Bagian timur ini lama dilupakan, ya kira-kira itu. Jadi wilayah bagian timur ini kurang kita perhatikan. Baik di pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia semuanya. Yang perlu bekerja kemampuan itu tanya Rakyat! Pak Jokowi bilang, rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, dan pemberani demi rakyat. Uniknya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu disambut dengan teriakan Jokowi. Rakyat yang hadir saat itu bukan menyebut nama kandidat Capres yang dorang usung, tapi malah menyebut Jokowi. Artinya apa? Artinya sebenarnya rakyat itu masih mengharapkan Pak Jokowi untuk memimpin di periode selanjutnya. Karena Pak Jokowi yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, dan pemberani demi rakyat. Mungkin ciri-ciri itu ada di kandidat Capres yang lain, tapi beta yakin tidak sekomplit yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Jadi sebenarnya ini harusnya menjadi pembelajaran bagi para Capres, karena Pak Jokowi sudah menjadi role model bagi rakyat untuk menilai pemimpin di masa yang akan datang. Jadi para presiden selanjutnya, kalau tidak sebaik Pak Jokowi atau tidak lebih baik dari Pak Jokowi, maka jangan kaget kalau nanti cukup satu periode atau bahkan tumbang di tengah jalan. Kenapa kita bilang begitu? Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi bagi bangsa ini, akan menjadi tolak ukur bagi rakyat untuk menilai kemajuan bangsa ini di masa yang akan datang. Begitu kita kleru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sangat betul. Karena bangsa kita ini mendapat bonus demografi. Sedarananya meningkatnya ekonomi akibat bertambahnya usia produktif. Itu diperkirakan puncaknya berada pada 2025 hingga 2038. Dan itu hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu bangsa. Jadi kalau mau negara kita menjadi negara maju seperti Korea Selatan, seperti China, maka yang paling menentukan pada 2025 hingga 2038. Jadi kalau ke depan presiden selanjutnya melakukan perubahan, merombak dasar yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi saat ini, maka dipastikan negara kita ini akan terperangkap dalam negara berkembang. Kenapa terperangkap dalam negara berkembang? Karena percuma kalau 2025 hingga 2038 usia produktif makin meningkat, tapi wadah untuk dilakukan perputaran ekonomi tidak ada. Pertuma pada 2025 hingga 2038 usia produktif makin meningkat, tapi wadah untuk dilakukan perputaran ekonomi baru mau dibangun. Kalau usia produktif makin meningkat, sedangkan wadah untuk dilakukan perputaran ekonomi makin menurun, maka sudah pasti negara kita ini akan memikul beban yang berat. Dan kalau memikul beban yang berat, maka otomatis susah untuk melangkah maju. Jadi pikir baik-baik untuk memilih presiden selanjutnya. Karena presiden selanjutnya adalah penentu. Apakah negara kita ini mau menjadi negara maju atau menjadi negara yang tetap berkembang? Jokowi Ma'ruf Amin di Jawa Barat Pada pagi hari ini, saya resmikan bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jokowi Ma'ruf Amin di Jawa Barat kalah pemirsa. Namun urusan membangun jalan tol tidak pernah berhenti. Faktor itulah yang sangat mempengaruhi perayaan suara di Provinsi Jawa Barat. Saya sudah sejak lama menduga, sejak debat di Depok kemudian muncul kaos hashtag ganti presiden 2019. Jokowi Doro merupakan putra bangsa yang memiliki jiwa kenegaraan yang sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari berbagai pembangunan yang dibangun oleh Presiden Jokowi di berbagai daerah yang ada di Indonesia tanpa membeda-bedakan daerah tersebut. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Meskipun di Pilpres 2014 dan 2019, Presiden Jokowi tak mendapat dukungan penuh dari masyarakat Jawa Barat. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat Presiden Jokowi untuk mengangkat derajat Provinsi Jawa Barat yang adalah bagian dari Negara Kesetuan Republik Indonesia. Saat ini saya berada di daerah Panjirapan tidak jauh dari pusat kota Sumedang, kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, tepatnya di lokasi pembangunan Jalan Toci Sumdawu Cilenyi Sumedang-Dawan. Pemirsa, kita tahu bersama pasangan 01 Jokowi Ma'ruf Amin di Jawa Barat kalah pemirsa. Namun urusan membangun Jalan Toci tidak pernah berhenti. Dikutip dari Tempo, Deddy Mulyadi yang adalah tim sukses Jokowi di Jawa Barat mengungkapkan bahwa kekalahan Jokowi di Jawa Barat tak terlepas dari maraknya berita hoax yang beredar di masyarakat. Bahkan isu agama juga menjadi faktor kekalahan Jokowi di Jawa Barat sehingga hal tersebut berdampak pada kekalahan dirinya dan Deddy Miswar di Pilgub Jawa Barat. Hashtag ganti presiden itu sangat mempengaruhi terhadap perolehan suara di pemimpinan gubernur Jawa Barat. Saya dengan Pak Deddy Miswar itu kan dua irisan yang berbeda. Pak Deddy Miswar itu kan memiliki sejarah yang cukup dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan dari sisi pemilihnya pun pemilih yang memiliki basic pemilih di kota. Tampak di Jawa Barat. jujurusnya, jahat, hmm. Kejuju, jahat. Kejuju, mati. Kejuju, mati. Kejuju, mati. Kejuju, mati, kita. Kejuju, mati. Kejuju, mati. Kejuju, mati. Jawa Barat. Buka Tepuk. Ustupada Jawa Barat. Tepuk. Masyarakat. Jawa Barat. Tepuk. Sejarah Barat. Keputik. Jawa Barat. まあyarak. Terima kasih telah menonton